Hai kawan-kawan Hai kawan-kawan Balik lagi di Jan Jaja Fonda Dan Hehehe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawan-kawan Hai kawan-kawan Waktu itu kebetulan kita lagi jalan-jalan di kawasan BSD Dan kita tuh penasaran banget Karena kita tuh sempat ngeliat The Zora Nah The Zora ini tuh dunia mewah Bernuansa Jepang Nah konsepnya itu Luxury in Harmony Kalo gak salah mengedepankan filosofi Hunian tiga generasi Pokoknya yang namanya Jepang-Jepangan Kita antusias banget ya Karena Jepang itu salah satu destinasi Traveling kita yang kita tuh betah banget Disana Jadi kalo udah ah Nuan-nya kayak Jepang Aduh pengen liat gitu Nah The Zora ini merupakan hasil kerjasama Antara Sinar Mas Len Dengan Mitsubishi Corporation Jadi Japanese craftmanshipnya ini Menjadi salah satu kecermatan Dalam desain hunian Dan fasilitas di The Zora ini Wow seru banget Dan kita pengen liat-liat nih ceritanya Yes Yuk Yuk Contohnya nih Sekarang aku sama Chloe Sama Vano sudah ada di Sama-sama Clubhouse Terus ada kolam merendang air hangat Kayak di Jepang yaitu onsennya Tuh ini juga onsen pertama yang ada di BSD loh Wow Aku pengen banget ya aku berhenti Pengen nyobain ya Chloe Kita cobain ya Dan onsennya ini dikisah loh Yang perempuan sendiri Yang laki-laki juga sendiri Terus ada gymnya juga Ada lapangan tenisnya juga Bawa ban Bawa ban? Oke nanti kita berenang ya Kak Kalo bawa ban Oke terus ada Ada skateparknya juga Ada ini kolam renangnya Kemudian ada mini gongnya juga Terus ada communal kitchennya juga Iya tapi ini airnya hangat Kak Ini airnya hangat Hmm Jadi kawan ini tidak dibuka untuk publik ya Karena ini hanya khusus untuk penghuni aja Jadi kawan-kawan kalo mau mencoba Sensasi onsen di BSD Beli rumah dulu disini Nah kalo ini tempat buat Onsen cowoknya Ini dia Ini onsen buat laki-laki Keren banget ya Suasanya dari Jepang Kalo di atas itu Dikelepasnya tetap Ada gymnya Iya Oke Di gym ini Alfatnya juga udah lengkap Mantap Baik kawan Tadi kita udah jalan-jalan di Samsona Clubhouse Tempatnya enak banget kan? Udah gitu onsennya sepertinya menenangkan banget kawan Nah sekarang kita udah di depan rumah Kanade Kita pengen banget lihat rumahnya nih Di samping ini Dan ini tuh luar biasa banget ya Udah mewah banget Jadi Dezora ini punya 5 cluster yang namanya juga Jepang banget Nah tapi sekarang yang available itu cuma tinggal Kiyomi dan juga Kanade Konsepnya sendiri mengusung high above the expectation Jadi semua produk dan fasilitas didesain dengan cermat Baik fiturnya dan juga materialnya Supaya hasilnya melebihi ekspektasi kita Soalnya Dezora pake brand terbaik dan materialnya juga yang terbaik Tadaaa Sekarang kita udah ada di rumah Kanade di Iplus 10 Sekarang kita masuk Wow Nah jadi ini dia nih Kanadenya Ternyata merupakan cluster terakhir juga di Dezora Tapi ini didesain dengan mengusung konsep luxury in harmony Dan ini juga desainnya, fiturnya dan juga materialnya terbaik pastinya Kita juga bisa lihat konsep 3 generation living bener-bener diterapkan di penataan ruangnya Disesuaikan dengan kebutuhan Jadi pingin kesan ruang lebih luas dan nyaman Sebenarnya Kanade ini tipenya juga ada di Iplus 10 dan juga ada tipe 12 Sama-sama mewah dan juga dilengkapi fitur yang serupa Cuma memang saiznya aja yang beda Nah sekarang kita lihat-lihat yuk Yuk Nah ini kanadenya ada spot roomnya nih Awang Nah ini ruangan yang selalu ada dalam rumah Ruangan khusus buat berolahraga Karena pekerjaan aku sebagai public figure Mengharuskan aku untuk good looking Makanya aku perlu menjaga kebugaran setiap saat Gitu kawan Nah sekarang kita mau coba buat lihat ke atas Lihat ke atas tapi naik liftnya Yayang banget kan kita Tapi keren loh ini ada liftnya di rumah kayak gini Yuk Yuk Kita ke lantai 2 Kita naik apa turun Naik Naik Nah kawan Nah kawan Jadi di lantai 2 ini Yang pertama dari luang makan Ada Kitchennya juga Tapi ternyata di sini dapurnya ada 3 loh kawan ku 3 dapur Jadi ada dapur bersih Ada dapur kotor mungkin ya Bisa dibilang kayak gitu Terus ada lagi satu dapur memang khusus buat Mbak mau masak apa gitu Tapi itu ada di bawah lagi tadi Kita nih sekarang ada di lantai 2 Tuh jadi kalo satu biasa Dua oke Tiga luar biasa Gue kantin mamanya Lihat Wah mau bisa masak masak Terus juga gak perlu takut kalo misalnya Kalo misalnya lagi masak masak gitu Terus misalnya masih bau ya ruangnya Ini masih bisa disuka loh kawan Tuh Jadi sirkulasi udara dipikirin banget Luar biasa Nih kita mau liat dapur kotornya juga Masuk ke dalam sini Kotornya Ini mah dapur kotor gak tuh atau bersih Kamu di dapur apa brady Bener ini bukan dapur kotor ya Tapi bahasanya kan kalo dirumah gitu ya Ada dapur bersih ada dapur kotor gitu Jadi ini tuh kayak yang buat masak-masak Yang mungkin bau bumbunya lebih menyengat Daripada masak-masak biasanya Mungkin ya Kawan-kawan bisa masak indomie di depan tadi Mungkin kalo mau bikin sok buntut ya disini Gitu Terus ini juga tetap dilengkapi Ada tempat buat Apa? Pulkasnya juga Pulkas Terus storage Storage-nya juga disini banyak loh Storage-nya disini juga banyak Dan ini juga sebenernya kawan bisa dirubah menjadi apa aja ya Sekarang kita mau lanjut ke Kitchen yang ketiga Nah ini kitchen buat mbak Bisa disini Ini ada kamar mbak juga Terus ini pintu ini untuk langsung ke garasi Kemudian kalo kita lanjut kesini Disini ada kamar mandi buat mbaknya juga Kamar mandi buat mbak Dan juga disini bisa untuk ruangan cuci Jemur dan segala macam ini Kayak ruangan Pokoknya ini ruangan privasi buat mbak Iya Dan tangga yang ini bisa langsung menuju ke lantai dua Cemen sih Let's go Disini juga ada kamar kecil yang kita bisa keluar Bisa dilihat juga gitu kalo misalnya ada acara ya Yup Tuh Ada juga mau keluar Iya Pokoknya kayaknya semua ruangan tuh dipermanis banget Dan kayaknya bermanfaat banget buat kita yang tinggal disini Iya Jadi setiap ruangannya Penempatannya betul dipikirin Jadi Setiap ruangan tetep liatan luas Nah jadi kalo kawan-kawan lihat ini tuh Kayak legap banget ruangan ini tuh Luas banget Dan juga ya kalo tadi kita naik lift Kita juga bisa lewat tangga kok Tenang kawannya ada tangganya kok Jadi buat naik ke atas Turun ke bawah itu bisa naik tangga Dan juga bisa naik lift Kayak misalnya lift ini tuh sebenernya kayak Misalnya Tadi Vano juga udah jelasin tuh Kalo ini tuh kayak rumah buat 3 generasi Jadi kalo misalnya ada opa atau omanya Orang tua kita Kan ga mungkin kita naik tangga capek-capek Ada liftnya Gitu Atau misalnya Istrinya lagi hamil lagi Kan capek kan kalo naik tangga terus Bisa naik lift Kode 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 Jadi di lantai 2 ini ada powder roomnya juga Ini ga bisa dipake buat mandi Tapi ini cukup untuk misalnya Kayak misalnya ada kamu Atau ada keluarga kita mungkin yang berkunjung ke rumah Karena di rumah ini semua kamarnya itu sudah ada fasilitas kamar mandinya di dalam Selamat menikmati Nah ini dia nih family room atau living room ya ini tuh enak banget ya karena dia itu high selling itu tinggi terus ini tuh juga dari mezzanine bisa melihat situasi jadi di atas terus tuh ada living room nya juga jadi ada living room kecil terus udah gitu ada void nya jadi kita bisa bye bye bisa saling komunikasi gitu dan karena ini juga udah pakai low e-class jadi panas dari luar tuh gak langsung masuk ke dalam musim jadi bisa lebih nyaman lagi tau buat tinggung-munggul di luar ini Nah yang bikin kenapa Dezora jadi pilihan adalah karena kluster ini ada special features nya seperti untuk water heater nya mereka sudah menggunakan solar hard terus untuk kaca jendela di family living room ini sudah dilengkapi dengan low e-class fungsinya mengurangi panas dari sinar matahari ke ruangan hingga 30% jadi suhu ruangan di rumah ini ya gak terlalu panas jadi enak banget tetep kalo misalnya mumpul-mumpul disini terus udah ada AC nya bisa di kamar ditambah semua marmer nya sudah import jadi jadi suhu ruangan makin adem selain look nya juga menelan banget sih iya setuju seperti tadi yang udah aku jelasin terus pano juga udah ngomong di awal konsep rumah ini adalah 3 generasi jadi misalnya di lantai 1 tadi itu ruangannya bisa buat dipakai oma oma jadi sport room tadi itu bisa juga diganti jadi kamar tidur dan lantai 2 bisa buat kita kumpul-kumpul bareng sama keluarga seperti ini nih ini adalah kita sedang di lantai 2 dan juga lantai 3 itu area private nya itu bisa untuk kita untuk anak-anak kita karena ada living room nya juga di atas dan juga udah ada lift nya itu yang tadi ya yang tadi kita dari awal juga udah naik lift nya selain tadi di lantai 2 ini ada living room ada dining room kemudian ada kitchen juga dan ada kamar juga di lantai 2 ini ini bisa jadi kamar kamu atau kamar anak juga gue mau ini juga ada jenewa nya bisa dibuka banyak banget lu Pokoknya sirkulasi udara di rumah ini tuh manteng banget Jadi seperti tadi aku bilang, semua kamar disini sudah dilengkapi sama kamar mandinya masing-masing Jadi enak banget ya, privasi sangat-sangat terjaga Terus ini unik loh, ini stok kontaknya sudah ada pengaman gini Jadi aman buat anak-anak aman, gak main colok-colok ke listrik Dan juga gak kena air kalau misalnya kita cuci muka, gak kena air sih Nah, soal keamanan, rumah ini juga udah mantep banget Udah pake Panasonic Smart Home System dan alarm pintu Oh iya, untuk garasinya, itu juga udah pake automated garage door Jadi otomatis semuanya Dan yang pasti, rumah ini jadi nyaman banget Dan sekarang sebelum kita mau keliling di Zora, kita mau lihat dulu disini ada kamar anak Dan disini ada kamar utamanya Dan nanti setelah itu kita mau lihat keliling-keliling di Zora, kita bakal lihat uniknya di Zora Kamar anak Bentuknya mirip sama kamar tamu yang ada di lantai juga ya Tata letaknya juga sama, kamar mandi juga ada disana Tapi ini privacy banget ya, karena semua kamar tuh ada kamar mandi sendirinya Itu yang paling aku suka Karena kita tuh butuh banget di dalam kamar tidur itu ada kamar mandinya Karena itu buat privacy juga kan sebenarnya Sekarang kita mau ngecek juga di kamar utamanya Ini kamar utamanya Kamu dimana kan? Disitu ada sensor lampnya, jadi kalau kita lewat ya otomatisnya lah gitu Dan yang tadi aku bilang, ada disini Ini panic button Dan panic button ini integrator langsung ke security yang ada di depan Jadi kalau ada apa-apa, memang benar-benar keadaan darurat atau apa Oke bisa minta tolong langsung pakai panic button Wow Makanya ini berarti udah aman banget ya Pak Yoi, aman Sekarang kita mau ke walking closet Aku tidak bisa berkata apa-apa Ini kayaknya bakal jadi tempat ternyaman aku deh Karena ini bakal jadi tempat yang bisa bikin aku termenung Melihat baju-baju, dress-dressnya juga tas-tas Semuanya udah lengkap, di tengah tengah sini kita bisa naruh keringkilan-keringkilan yang kecil-kecil Nih kayak gini nih, disini udah dikasih, lihat tuh Bisa taruh dasi Tuh kacamata Dan ini serunya ya Tempat bajunya juga Ini tuh kaca gini Jadi kalau misalnya kita cari-cari Mana sih baju aku? Aku tuh udah lama beli tapi belum aku pakai Dimana ya, dimana? Oh ada disini Ternyata Bisa melihat di kacanya Tapi opsional ya Kalau misalnya kalian mau yang ditutup juga bisa juga sih Dan sekarang kamar mandi utamanya Dan ini juga sudah dilengkapi sama backup Wow Ini juga udah dua ya Washtablenya jadi gak berubatan sama suami Dan ya kawan Di kamar utama ini sudah dilengkapi juga dengan balkon Ini ada balkon ya kawan Tuh Wow Nah kita udah lihat rumah ini gimana Ya kanade tipe 10 Jadi sekarang kita mau keliling Kita mau lihat rumah ini Cute Cute Nah kawan-kawan Nanti kita udah jalan-jalan Lihat-lihat rumah Sekarang waktunya kita jajah-jajah Nah tapi ini yang enaknya Gak perlu keluar dari perumahan Karena di sekitar perumahan juga untuk daerah kulinernya Tempat makannya juga udah banyak banget Wow Ini ya sih Yuk Nah kawan-kawan kalau mau tahu lebih lengkapnya lagi Kita udah jelasin di kotak deskripsi di bawah Jadi jangan lupa kawan-kawan kalian suka sama video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Share Ya Kita kawan-kawan kalian Oke Oke, jangan lupa share kawan-kawan kalian Bye-bye Bye Akanjiru Akanjiru Akanjiru